Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap permasalahan ada ikhlasnya Islam itu penuh cinta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenapa sih? Bukannya latihan, main musik Malah ngobrol lagi Lagi nanya bang, lagi nanya Nanya apaan Febri? Kartu BPJ 5 bulan gak dibayarin bun Aku nanya masih bisa kepake apa engga Ya gak bisa lah Kalau gak dibayarin berarti gak bisa dipake Udah gitu doang Iya lu perpanjang aja kenapa sih? Alhamdulillah bang gak pernah sakit Hati-hati bang Tapi bener ya bunda ya Kalau umpamnya sakit itu adalah ujian buat orang yang beriman Betul Oh itu betul Kita bahas di pagi hari ini ya Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Nah bunda ada yang di studio ini Dari mana? Maju Stalip 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 Kita ketemu lagi di Assalamualaikum Bunda Yang akan membahas permasalahan sehari-hari ini bunda Nah hari ini kita akan membahas Bener gak sih? Kalau umpamnya sakit adalah ujian buat orang yang beriman Seperti biasa kan kita bahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza Ada juga teman-teman dari Arrohim Bunda gimana nih? Ya Ujian ada Eh ujian sakit adalah ujian buat orang yang beriman Iya Baik kita bahas ya bang ya Bahas bang Bahas Bunda silahkan Iya Izin Bunda Liza Iya Bunda Bunda Iya Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah ada sebuah pertanyaan Kalau memang orang gak sakit itu bagaimana sih kayak Bang Febri tadi Alhamdulillah ini gak sakit nih Hati-hati Bahwasannya ada tanda-tanda di hati ketika dia punya sifat takabur Hati-hati ya bang ya Karena seorang muslim-muslimah sudah pasti ada ujiannya Kata baginda Rasul Ma yusibul muslim Wa la wasabin Ma yusibul muslim Min nasabin Wa la wasabin Wa la hammin Wa la huznin Wa la azan Wa la ghommin Hatta syaukati yushakuhat Kata Nabi Tidaklah seorang mu'min-mu'minah Muslim-muslimah apabila dia merasakan rasa sakit Ada lelah Ada capek Hatinya gelisah Sakit Bahkan ketika tertusuk duri Hanya tertusuk duri Nah ini nih Ilah Kecuali Khafarallahu biha min khotoyah Kecuali Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya Amin ya Rabbah Syaratnya adalah mu'min-mu'minah Muslim-muslimah Dan punya sifat sabar Iza ahab Wallahu abdan ibtalah Seorang hamba ketika dicinta oleh Allah Pasti Allah akan mengujinya Tapi kembali ketika seseorang Dia tidak sholat Dia gak ibadah Dia bermaksiat Kemudian ditimpakan sesuatu yang gak enak Bisa jadi itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sakitnya bang ketika dia muslim-muslimah Mu'min-mu'minah Ibadah kepada Allah Bisa jadi itu sebagai Cara Allah untuk mengangkat derajatnya Mengampuni dosa-dosanya Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi makanya sering-sering mengucap Alhamdulillah Kalau lagi sakit? Lagi sakit tetap Alhamdulillah Kalau lagi senang Alhamdulillah Alhamdulillah Bin yak matihi tatimu sholihat Kalau lagi mendapatkan ujian Alhamdulillah Alakul lihal Apapun keadaan kita tetap kita memuji kepada Allah Bunda Tema kita pada pagi hari ini berarti tentang Ujian Ada yang baper gak? Silahkan langsung aja Kalau yang mau baper Bunda silahkan yang di tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Kasih dari Kajian Muslimah Asuryania Ya udah Baper nih bun Iya Mau tanya Temennya Kasih itu rajin ibadah Rajin sholat Rajin puasa Guru ngaji pula Masya Allah Dan jadi ketua PKK Aduh Dia itu bun rajin banget ibadah Tapi suatu hari dia itu sakit Sakitnya sampai lumpuh Oh Nah terus bolehkah dia itu bilang gini Ya Allah kenapa sih Saya kan rajin sholat Saya kan rajin ngaji Saya kan rajin puasa Kenapa saya masih dikasih penyakit Sakit Dikit aja Ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti yang diceritakan Bunda ini Orang yang tak beribadah lah Tapi dia mengeluh Mengeluh Boleh gak sih dia mengeluh tentang sakitnya nih Bunda Gimana nih Bunda Lisa Masya Allah Wa izin muda nada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Sayyidina Muhammadin Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayu milqiyamah wa ba'd Bunda Iya Ada mungkin diantara kita atau pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini Yang sedang diberikan rasa sakit Diuji oleh Allah dengan rasa sakitnya Bahkan tadi dikatakan sampai lumpuh Padahal ahli ibadah getol ke pengajian Rajin sholat rajin puasa Tapi dia berkeluh kesah Sadarilah masa sehat yang Allah berikan kepada kita itu lebih panjang Daripada masa sakit yang kita terima Betul-betul Coba kalau gak dikasih sakit Na'udzubillah bisa jadi istidraj Allah kasih ulur-ulur kenikmatan Gak dikasih sakit Sekalinya sakit Masya Allah langsung dibawa tuh keranda Na'udzubillah amin Pernah suatu ketika malaikat dikirimkan oleh Allah Untuk mencabut rasa lezat daripada mulut seseorang Makanya orang sakit lidahnya gak enak makan Dicabut nur dari wajahnya makanya orang sakit pucat pasti Diambil lagi kekuatannya makanya nih orang sakit lemas bawaannya Tapi ketika Allah kehendaki ia untuk sembuh dibalikan cuma tiga hal Yang pertama rasa lezatnya dibalikin Nurnya cahaya wajahnya dibalikin Kekuatannya dibalikin Ada satu yang gak dibalikin oleh Allah Apa tuh dosa-dosanya Bertanya malaikat ya Rob Kenapa dosa-dosanya tidak engkau kembalikan Allah mengatakan demi kemuliaan dan kemurahanku Aku tidak mau membebankannya setelah ia diberikan kesusahan Tuh mahabaiknya Allah subhanahu wa ta'ala Olehkahnya tetap bersyukur Mau kita sakit Kalau kita sakit bersyukur ada orang yang udah gak bisa jalan Bisa gak bisa jalan bersyukur ada orang yang udah masuk ke dalam kubur Ada orang yang pakai mobil Ada yang pakai sepeda bersyukur Ada orang yang jalan kaki Jalan kaki bersyukur ada orang yang gak bisa jalan Udah emang biasa bang namanya manusia itu tepat keluh kesah Ya jadi kalau sakit itu berarti bisa ngelunturin dosa gitu ya Bisa ngelunturkan dosa Pasal kan sabar bang Pasal sabar Jangan ngeluh Sama juga jangan sengaja sakit Iya Oh saya banyak dosa nih ase sakit ah gitu Ya jangan gitu ya Nah buat yang masih bapar nanti ya kita di segmen selanjutnya boleh nanya-nanya lagi Jangan kemana-mana tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Kita kembali lagi ya Assalamualaikum Bunda 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 Setiap bermasalahan ada hikmahnya Karena Islam itu penuh cinta Kita membahas tentang sakit adalah ujian bagi orang yang beriman Nah ada yang baper silahkan Siapa yang mau pertanyaan Siapa Bunda yang di atas boleh Di atas mana dong Di atas tempat duduknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Santi Dari kajian Asuraniyah Kampung Melayu Baper dong Bund Iya Saya ingin bertanyanya Bunda Tadi kan bilang katanya Kalau sakit itu adalah nikmat Kalau orang sakit itu apakah dosanya itu akan berkurang atau sudah diampuni sama Allah Terus lalu bagaimana kalau ada orang yang sakit Terus orang itu pernah melakukan kejahatan Apakah dosa-dosanya juga akan terampuni dari Allah Itu aja Bunda pertanyaan dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanda hujan bang Kok pertanda hujan Hujan Pertanda hujan Ntar saya mau pantun pakai pertanda hujan Tiba-tiba Tiba-tiba ini pertanda hujan dia mau pantun dengan Tidak kan Bunda kalau gitu kalian jawab ya Baik lewati Allah Bunda Langit berawan itu pertanda hujan Angkat cucian secepat-cepatnya Sakit itu memang bagian dari ujian Untuk meninggikan derajat hambanya Amin Masuk lagi bang Bagus Masuk ya aman ya Bunda Memang ketika manusia sakit yang dirasa pasti gak enak Tadi Bunda Liza sudah sampaikan gak enak Mapsu makan gak enak Wajahnya pucat badannya lemes gitu ya Pasti yang dirasa gak enak Tapi kalau kita kembalikan semua kepada Allah Maka semua akan bisa kita lewati Seberat apapun penyakit kita Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan Dan bahkan bagian Rasul pun juga menyampaikan kepada kita Ketika seseorang dicinta oleh Allah Iza'ahaballahu abdan Jika seorang hamba dicinta oleh Allah Maka Allah akan mengujinya Dengan menguji berbagai macam cara Dari ekonomi Dari keluarga Dari fitnah Termasuk dari kesehatan Nah cuma kembalikan kepada diri kita Kalau sekiranya Udah kok ibadah Udah kok sabar Tapi masih di uji Nah Allah pun juga mengingatkan kepada kita Allah pun mengingatkan kepada kita Iman kita udah bener Solat kita udah bagus Tapi keujian masih ada Sakit gak sembuh-sembuh Allah yang mengingatkan kepada kita Jangan mengira Orang yang sudah mengatakan Aku beriman kepada Allah Dan dia dibiarkan Tidak diuji Pasti ada ujiannya Jadi Kuncinya adalah Kalau memang kita sudah beriman kepada Allah Iman kita sudah ada Solat kita juga rajin Ujian datang Jangan mengatakan bahwa ini udah solat Udah beriman Kenapa Allah menguji saya Enggak berhenti-berhenti Ingat Allah pasti akan menguji kita Sampai akhir hayat kita Asalkan kita bersabar Maka akan derajat kita diangkat oleh Allah Ketika kondisi kita memang lagi dalam keadaan yang Banyak kemaksiatan Na'udzubillah min dalik Tapi ada sesuatu yang menimpa kepada kita Mungkin ujian itu adalah Cara Allah untuk memberikan taufiq wal hidayah Amin Cara Allah itu adalah untuk menegur kita Agar kita kembali kepadanya La taknatu min rahmatillah Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah Sebesar apapun dosamu Kalau kembali kepada Allah Mohon ampun kepada Allah Pasti Allah akan ampuni Tanpa ada tersisa sedikitpun dosa-dosa kalian Amin ya roba Alamin Itu janjinya Allah Walaupun masa lalunya dia kelam lah Jahat atau bagaimana Itu tetep ini ya Tetep baik sangka sama Allah Tetep baik sangka ya Masalkan jangan lari dari Allah Bunda Iya Masih ada yang baper silahkan Iya bunda yang di depannya boleh Karena kecepatannya di atas rata-rata Di awal ya bang ya Iya Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Eni Dari kajian Muslimah Asuryaniyah Kampung Melayu Iya Baper nih bun Begini nih bun Saya mau nanya Saya punya teman Waktu sekolah dulu Teman saya itu nakal sekali Sampai apa Suka narkoba gitu-gitu Mabok-mabokan Dan ikut genggeng motor gitu Dan suatu saat Dia itu sakit Dan sakitnya itu sampai koma Nah ketika dia terbangun dari koma itu Dia menjadi ibadahnya lebih rajin lagi Lebih religius gitu Katanya sih dia mengalami mati suri Dan sampai ketakutan kayak gitu gitu Pertanyaannya adalah Apakah sakit itu ujian bagi Dari Allah untuk seorang hambanya Supaya dia tersadar Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana ya Ini dia sampai mati suri Sakitnya Sakitnya terbilang parah lah Sampai koma Tapi setelah sembuh Dia taubat nih bunda Memperbaiki dirinya ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tuh kan ternyata Jadi Taufik Hidayahnya Datang Ambil Ya Allah Bunda Iya Tidak selamanya Orang yang diberikan sehat Itu adalah orang yang paling taat Orang sakit Bukanlah orang yang paling buruk Baginda Nabi Muhammad SAW Orang yang begitu mulia Yang dijamin surga Oleh Allah Pernah merasakan rasa sakit Jadi mau baik Mau buruk Seseorang Itu pasti dikasih sakit Hanya enggak sama Sakitnya orang beriman Dan orang yang tidak beriman Apa bedanya Dalam kitab Ihya Ulamuddin Dikatakan Khumayawum Kafaratusana Orang beriman Demam sehari Kafaratusana Ngilangin dosa Dalam setahun Amin Amin Ya Rabbah Itu tandanya Orang yang beriman Diberikan sakit sama Allah Diampunkan dosa-dosanya Dibalikin semuanya Kegugaran Dibalikin rasa enak Makannya Cuma yang enggak dibalikin apa Dosa Enggak dibalikin sama Allah Begitu murahnya Allah Begitu mulianya Allah Maha baiknya Allah Oleh karenanya Ketika seseorang itu Ditegur oleh Allah Dengan komaknya Lantas ia menjadi orang yang Berbakti Orang yang Tawbat Alhamdulillah Tapi janganlah sampai Kita ditegur oleh Allah Ketika kita sakit Baru kita mau bertawbat Sedari mungkin Sebisa mungkin Manfaatkan waktu Manfaatkan kesehatan kita Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan karena kita Ngobrolin tentang sakit Itu melunturkan Kita melunturkan dosa Jadi semua jadi pengen sakit Begitu sakit Dokter mau nyembuhin Jangan dulu dong Jangan dulu Nanti dulu Jangan kayak gitu Iya banget Justru adabnya Omat Islam Ketika sakit Segera berobat Berobat Jangan Aduh ini Cuman flu biasa Aduh bisa dibikin Lebih parah gak Gitu lagi Itu solimbang Nanti sama diri sendiri Solimbang ya Abis ini kita balik lagi ya Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan Ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Setiap bermasalahan Ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Kita kembali lagi Assalamualaikum Bunda 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 Iya Gimana nih jadi caranya kita menyikapi sakit yang Allah berikan kepada kita Ketika sakit di dalam Islam itu ada tiga Yang pertama menggugurkan dosa Yang kedua menaikkan derajat Dan yang ketiga ketika Allah ingin mengangkat hambanya ke dalam surga Firdaus Surga yang paling tinggi Kata Allah cek dulu catatan amalnya Oh ternyata banyak yang bolong Sholat belang bentong Cakat enggak Sodakoh enggak Puasa juga enggak Apa kata Allah berikan ia sakit Agar diangkat derajatnya menuju surga yang paling tinggi Oleh karena ketika kita sakit Berbanyak istighfar Berbanyak zikir Bersabar kepada Allah Mudah-mudahan diberikan kesehatan Amin Ya Rabbi Jadikanlah sakit itu adalah Masa dimana kita kembali kepada Allah Sholat biasanya kalau lagi sakit lebih khusyuk Karena takut ajalnya sampai Kalau sakit mungkin kita enggak banyak aktivitas Tidak kita memikirkan hal-hal dunia Pastinya dipikirkan adalah hal akhirat Oleh karena banyaklah berzikir Insya Allah sakit kita akan diangkat penyakitnya oleh Allah Dan setelah terangkat penyakit kita Pun juga terangkat dosa-dosa kita Dan insya Allah Allah bersihkan semuanya Insya Allah tempat kita nanti di syurganya Allah Amin Ya Rabbi Amin Sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini Bunda Lisa boleh pimpin doa ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbi alamin Hamdan syakirin Hamdan na'amin Hamdan Ya Rabbi Ya Rabbi Mazidah Ya Rabbi Emu datangkan penyakit yang lainnya ya Allah terima kasih Bunda Nada terima kasih teman-teman dari Arohim terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini terima kasih juga buat Bunda-Bunda yang ada di rumah kalau mau nonton langsung ke studio kami langsung DM di Instagram atau di email ke sini Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat jangan galau-jangan bapar karena Islam itu penuh cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ilahi rastuil firna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!